Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau memperbaiki poster poster yang ada rotary nya ya jadi mereknya Sanek dan dia keluhannya mati total tidak hidup sama sekali dan ini sudah dicolokin listrik ya dan colokannya sudah ada tegangannya 233 volt baiklah langsung kita bongkar saja setelah kita balik lang dan kita buka baut-bautnya sekarang langsung saja kita lepaskan kita lepaskan seperti ini ya dan ternyata ada yang nempel ada yang bau gosong disini sekilas kelihatan trafonya sudah terlalu panas ya ini dinia bekas panasnya nyampe apa namanya melelehnya plastiknya tapi apakah dia rusak atau bagaimana nah ini harus kita cek dulu kepastiannya Hai dan ini kabel antena nya sudah diganti ya diganti langsung disolderkan langsung begini dia Ayo kita lepas dulu saja biar lebih enak pengecekannya untuk pengecekannya sebenarnya untuk ngecek trafonya bagus atau tidak sebenarnya dari colokannya juga bisa ya ini kalau posisinya kita on kan kemudian kita ukur disini menggunakan avometer kalau dia ada hubungan berarti bagus kalau tidak ada hubungan berarti sudah yakin rusak ya jadi dinamonya sudah positif rusak ini sudah terbakar tapi tidak akurat ya pengecekan seperti ini tidak akurat karena bisa jadi saklarnya yang putus Nah kita cek saklarnya kalau gitu saklarnya sudah posisi on dan kita ukur nah ternyata bisa klarnya tidak tersambungkan sedangkan alat ukurnya sendiri kalau kita satukan begini dia tersambung posisinya sudah on sekarang kita ukur lagi nah bener-bener saklarnya bisa saklarnya yang putus sekarang coba kita langsungkan ya tanpa melewati saklar nah kita coba saja dilangsungkan seperti ini tanpa melewati saklar dulu kita coba hidupkan kita sambung dulu kabelnya kita sambung begini saja dulu ke terus kita ukur lagi kita ukur lagi di sini berarti dua-duanya rusak saklarnya rusak dan trafonya pun pasti sudah rusak saya sudah dipastikan ya sudah leleh seperti ini tuh dia sudah terbakar ya udah ditarik itu saja udah lepas jadi intinya diganti saklar sama diganti trafo tapi berhubung trafonya masalah perhitungan harga ya harga trafonya sendiri paling enggak sudah Rp20.000 saklarnya paling enggak Rp3.000 dari Rp23.000 kalau kita beli seperti ini kemungkinan Rp50.000 atau Rp60.000 dapat ya sudah beda sedikit kemungkinan besar usernya milih beli baru lagi baiklah cukup sekian dulu kali ini semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh